Itu satu porsinya itu mirip dengan... Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Mas Pur Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara Mas Pur hari ini masih ada di kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Mas Pur berdasarkan rekomendasi mendatangin yaitu Gudeg Koyor Busutini yang berada di Pasaraya Kota Matya, Salatiga, Jawa Tengah Ayo ada apa? Ya kita ikuti Sebelum melanjutkan menonton video ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe Tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika Hari ini hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Saya masih berada di pusat kota Salatiga, Jawa Tengah Saya kembali mencari kuliner yang direkomendasikan dari subscriber kami Yaitu kuliner warung nasi Gudeg Miroso Hajah Sukini Selama ini saya mengira bahwa Gudeg adalah kuliner yang ada di kota Jogjakarta Namun ternyata di kota Salatiga juga ada Gudeg yang sangat terkenal Akhirnya saya sampai di Pasaraya Kota Salatiga Saya parkir mobil di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Salatiga Dari tempat parkir saya berjalan kaki menuju ke lokasi kira-kira 200 meter Akhirnya saya sampai di lokasi yang kami tuju Warungnya sangat sederhana dan hanya ada dua meja untuk makan di tempat Warung nasi Gudeg Miroso Hajah Sukini berada di Pasaraya 1, Blok D nomor 12 Jalan Kalinyamat, Kutawinangun Kidul, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah Jam buka dari warung ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore Hari ini lumayan rame dan banyak pembeli yang membeli kudegoyor untuk dibawa pulang Ada juga yang membeli dawat yang berada di warung ini Alhamdulillah saya bertemu dengan Ibu Tumini Yaitu pengelola dari warung ini pada saat ini Menurut Ibu Tumini, warung Gudegoyor ini sudah ada dari tahun 1960-an Yang didirikan oleh orang tua dari Ibu Sutini Setelah itu diteruskan oleh Ibu Sutini dan sangat terkenal sampai dengan sekarang ini Kemudian pada tahun 1990-an Ibu Tumini yang merupakan menantu dari Ibu Sutini Melanjutkan usaha ini sampai dengan sekarang ini Ibu Tumini memasak menu ini semuanya di lokasi ini Dan menurut Ibu Tumini memasaknya dari pukul 3 dini hari Menu yang ada di sini yaitu gudeg koyor dengan lauk yang sangat komplit tergantung selera kita Yaitu bisa dengan gudeg, koyor, ayam, telur, daun papaya, krecek, tahu, tempe, dan lain-lain Hari ini saya memesan gudeg koyor komplit Yaitu ada gudeg, ada koyor, ada ayam, dan telur Terima kasih telah menonton! Saya mulai mencoba untuk menikmati dari gudeg koyornya Ibu Sutini Menunya itu satu porsinya itu mirip dengan gudeg Jogja Namun ditambah dengan koyor Koyor itu adalah otot dari kaki sapi Jadi disini ada telur Kemudian ada ayam yaitu pahal Kemudian ada tahu Kemudian disini ada gudegnya Ini kan ada gudegnya Dan ada daun singkong Jadi komplit banget Dan ini yang jadi spesialnya yaitu koyor Saya mulai coba ya Untuk menikmatin Saya penasaran dengan koyornya Biasanya orang bicara otot Koyor itu adalah otot Itu kan biasanya agak kenyal dan keras Tapi gak taunya enggak Disini benar-benar empuk Jadi saya hanya pakai sendok Ini hanya gampang banget Saya kemudian mencoba dari gudegnya Gudegnya juga manis Ini langkah muda juga Jadi benar-benar hidup dengan yang di Jogja Ini daun papayanya Daun papayanya Enggak Enggak pahit ya Jadi Udah dapet bumbu-bumbunya Jadi Enggak pahit Nah Jadi yang saya tumbuh-tumbuh Yaitu kereca Gereca atau rambak Dikasih Harusnya Ayam Pahak Ini saya pesennya adalah dawat Dawatnya itu ada Yaitu ada dawat Kemudian ini ada kolam talennya Kemudian ditambah juga dengan Esnya Manis ya Gulanya adalah gula jawa Jadi pas banget Hari ini saya jam Setengah dua belas Ada disini Jadi pas panas-panasnya Dan minumnya adalah dawat Jadi benar-benar Segar Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati